si a sama b nah si a itu ngamuk nang b wih bapakmu klo ndak elak iya ngentutan ambunnya kecut umpamane ya jadi si a ini ngilono bapak e si b nah si b juga membalas podohai bapakmu klo ya tau gue kaya kewean kaya sunduk dah seterusnya ya nah ini ini sama saja dengan a ini memaki-maki atau melaknat orang tuanya sendiri kalau kita itu memarahi orang tua orang lain lalu orang lain ini memarahi orang tua kita sama saja kita itu memarahi melaknat mengutuk kedua orang tua kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesungguhnya diantara dosa-dosa besar adalah yaitu seseorang yang melaknat mengutuk kedua orang tuanya kila ditanya ya Rasulullah wahai Rasulullah wa kaifayal anu rojulu walidahi mosokono masa bisa seseorang itu melaknat kedua orang tuanya olah Rasulullah menjawab yaitu seseorang yang memaki-maki ayahnya orang lain fayasu bu'abahu wayasu bu'ummahu lalu orang lain yang dimaki itu memaki-maki ayah orang itu dan ibu orang itu rawahu bukhari riwayat bukhari ini biasanya anak kecil pak ini anak kecil itu tukaran gegeran itu kan biasanya ngilo no wong tuane ya umpamane si A sama B nah si A itu ngamuk nang B wih bapakmu iklu ndak elak iya ngentutan ambunnya kecut umpamane ya jadi si A ini ngilono bapak eh si B nah si B juga membalas podohai bapakmu iklu ya tau kur koyok kewean koyok sunduk dah seterusnya ya nah ini ini sama saja dengan A ini memaki-maki atau melaknat orang tuanya sendiri jadi kalau kita itu memarahi orang tua orang lain lalu orang lain ini ini memarahi orang tua kita sama saja kita itu memarahi melaknat mengutuk kedua orang tua kita yang paling enak itu semenang-menangan wak pak tidak bisa ngilok-ngilok no ngapun wadul itu ini wadul ini wadul uang pasti di jari pak contoh ngapun ini gak percaya sampean ya mari makan sate di masjid yuk yuk tibai asam urat munggah biar asam urat sampean dek walut sampe walu hah walut sampean walut aku sulas lalu lalu jadi ini wadul nganggah uang wais pasti yang kuji wadul di dewe yuk yuk saya ke opo-opo larang bapak saya kerja lemetidik ya aku saya keci blanjonek satinok lima ngea sekretewu apa dik sampe dibelanjonek sekretewu bapak saya iya aku gmk selawewu lho ya ini wadul ngunggong yang paling enak wadul nggusti Allah ya Allah nyenenganmu moha kuasa moha kaya ya ini nyenengan yang bantu kalau mohon sakit lho gusti Allah gak mungkin apa aku deweyoy gak mungkin gitu itu gusti Allah ya ini uang ini gusti Allah gak ya menang menang ya tak bantu begitu pak ini wadulnya gusti Allah ngapun biasa yang wadul itu eh yang kudungan atau yang kopiahan gini yang jiblapan atau yang kopiahan ibu ibu gak usah ini wadul-wadul nanti ya jadi wadul atau mengaduh kepada teman dan seterusnya ayo ngaduh nang gusti Allah ya jadi apa wai ya penyakit ya masalah apa harta benda dan seterusnya percuma wadul nanggone konco ya nah kalau minta nasihat itu boleh ya saling menasehati ini wadul udah sampai ya uang wadul kalau nggak salah di kitab naso'ihul ibad uang uang yang wadul nang uang iku podo'ai gak percaya nanggusti Allah sekali lagi wadul nang uang podo'ai gak percaya nanggusti Allah yu aku ini apa ya wadul masalah kawetan dirinya wes gak duit duwe utang ake ditaging ini wadul nang uang podo'ai gak percaya nanggusti Allah wadul nang gusti Allah ya jadi ini wadul ya untuk omah sepi-sepi peteng-peteng dalu aja sampai wadul nyili maki masjid ya ya Allah uang ini wadul di masjid itu gak dipindah gak munajat ya munajat itu bisik-bisik ya bisik-bisik nanggusti Allah insyaallah ya sekali insyaallah Allah pasti mendengar apa munajat kita ustaz Zahir sudah berkali-kali munajat nanggusti Allah ya nah sampaian gak faham ya gak faham Allah itu kalau ngijabai itu sesuai dengan bentuk dan waktu yang diinginkan Allah itu bukan sesuai dengan bentuk dan waktu keinginan kita buka ya jadi Allah wesh gasai kita gai menewai mbenuai nah itu ya jadi tetap kita minta minta kepada Allah mengeluh kepada Allah mengeluh kepada Allah gak apa-apa yang mengeluh kepada makhluk ini yang tidak tidak boleh ya ini masalah melaknat orang tua ya mudah-mudahan sedikit ini dibaringi hidayah Allah mudah-mudahan segala hajat kita dikebelikan Allah segala kesulitan kita dibanti oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha taat kepada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua dan mengasih keturunan mudah-mudahan Allah bikin keturunan yang soleh soleha dan mengasih judul mudah-mudahan Allah bikin judul yang soleh soleha mudah-mudahan diantara kita keluarga kita tetangga-tetangga kita yang saat ini yang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum